Untuk Indonesia ku hari-hari ini, betapa perbedaan-perbedaan kita sedang diuji. Perasankah mendahului yang nyata, agama ditumpangi fitnah dan pengecah belah. Benarkah sedemikian susuk alasan untuk kita terus melayangkan makna kelagaman. Padahal kita orang-orang saudara, kita sudah bersama-sama melewati badai sejarah. Sejak kapan agama menjadi alasan memoyak persatuan dan kemanusiaan. Jangan cerai-berai karena berbeda, sebab perbedaan justru kekayaan kita. Kenalah, Khairil Anwar berkata, kami sudah beri, kami punya jiwa, tapi kerja belum usai, belum lagi apa-apa. Tulang-tulang, penjuang, berserahkan, tak lagi berkata, kini kita yang berkata. Dengarlah, Bung Hatta berbicara. Hanya ada satu negara yang menjadi negaraku. Negara itu tumbuh karena satu perbuatan. Dan itu perbuatan. Dengarlah, Bung Hatta berbicara. Dengarlah, Bung Hatta berbicara. Dengarlah, Bung Hatta berbicara. Terima kasih. 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 Terima kasih.